Kasus pecah bulan anak kembali terjadi kali ini di Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang pemuda memaksa dua orang anak untuk berbuat tidak senonoh dengan iming-iming uang jajan. Warga desa Pretek Kecamatan Pecalongan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah tangkap seorang pemuda berinisial F di sebuah gubuk di tengah hutan jati. Sadi tangkap pemuda warga desa Sedayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Pekalongan, Jawa Tengah tersebut sedang berbuat tidak senonoh terhadap dua anak. Ia memaksa kedua korban untuk berbuat onani di depannya dengan iming-iming akan diberikan uang untuk jajan. Warga yang keram atas perbuatan pelaku hampir saja menghakimi. Beruntung petugas kepolisian Posek Subah segera datang mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku satu orang. Untuk korbannya? Korbannya agak amankan warga, informasi terakhir dari pemeriksaan itu dua orang. Dua orang yang tadi ketangkep bahasa itu? Iya, dua orang. Tidak amusnya atau ini? Masih diduga masih ada banyak korban. Masih dalam penelaman. Saat introkasi petugas dari tangan pelaku juga ditemukan sebuah catatan yang berisi 30 daftar anak-anak yang diduga pernah menjadi korbannya. Sementara menurut keterangan pihak keluarga, pelaku memang dikenal memiliki kelainan berlaku sejak kecil. Selama ini pelaku gimana Pak? Pelaku saya kira semua sudah memahami bahwa semua di desa Sidayu bahwa pelaku itu tidak normal. Betul-betul tidak normal. Saya tidak ada rekayasa. Dalam sek atau dalam perilaku? Perilaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku diserahkan ke unit PPA Satreskrim Pores, Batang. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dipidana penjara paling sedikit 5 tahun, dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Teriono Sefuloh melaporkan untuk NET.